Halo semuanya, selamat datang di youtube channel Valery IT Halo ade-ade, di video ini Kak Vela akan menemani kalian semua Untuk mempelajari materi mengenai transformasi Tapi sekarang kita akan fokus ke dilatasi Untuk translasi dan efeksi Kak Vela sudah buatkan videonya Dilatasi itu adalah perkalian ukuran Jadi bisa semakin besar ukurannya atau semakin kecil Ini Kak Vela sudah buatkan suatu persegi Ada persegi ABCD Ketika si ABCD ini didilatasi Diperbesar ukurannya Maka jadinya seperti ini Jadi ada A aksen, B aksen, C aksen, D aksen Ini adalah bayangannya dari persegi ABCD Nah perbesarannya bisa berapa kali Tergantung aja, terserah soalnya Mau mintanya gimana Misalnya mau perbesaran 2 kali Misalnya yang tadinya 1,2 Karena diperbesar 2 kali Otomatis X nya berkali X nya dikali 2, Y nya dikali 2 Jadinya 2,4 bayangannya nantinya Nah ini ada jenis dilatasi Ada 2 Yang pertama ketika pusatnya di 0,0 Mengambil pusat di 0,0 Maka bayangannya akan jadi KX, KY K itu adalah faktor skalanya Jadi maksudnya perbesaran atau pengecilannya itu Berapa banyak, berapa besar Nah kalau pusatnya di A,B Bukan di 0,0 Yang bukan di titik pusat Maka rumusnya seperti ini bayangannya Nanti K nya kita ganti Sesuai faktor skalanya berapa Terus A nya itu tergantung pusatnya B nya tergantung pusatnya ini X sama Y nya kita ganti Sesuai dengan koordinat titik awalnya Sekarang kita coba Kerjain aja contoh soalnya Yang pertama P-2,1 Didilatasikan dengan pusat 0,0 Dengan faktor skalanya 3 Ini faktor skalanya ya Ini pusatnya Maka bayangannya menjadi P aksen X aksen, Y aksen Yang ditanyakan adalah bayangannya Jadi koordinatnya si titik P aksen ini Gimana nyarinya? Ya udah ini kan pusatnya 0,0 kan? Berarti tinggal langsung aja kita Kita kalikan Ya jadi Seperti yang tadi rumusnya K dikali X K dikali Y K nya kan ini 3 ya Faktor skalanya itu 3 Jadi tinggal 3 dikali dengan X nya berapa? Min 2 Koma 3 dikali dengan Y nya 1 Jadi P aksennya itu 3 dikali min 2 Min 6 Koma 3 dikali 1 3 Ya jadi P aksennya itu adalah Min 6 Koma 3 Oke sekarang kita ke soalan nomor 2 Disini ada detik Ki Koordinat Ki 4, Min 6 Didilatasi dengan pusat 0,0 Sebesar K Kita gak tau berapa K nya nih Maka hasilnya Bayangannya akan menjadi Min 2,3 Faktor dilatasi K nya Sama dengan Jadi kita mencari Faktor skalanya nih Berapa sih K nya itu? Kita boleh ambil Salah satu aja Boleh X nya Boleh Y nya Misalnya Kak Kalian mau ambil Si X nya deh X nya kan disini 4 ya Tadinya 4 Terus menjadi Min 2 Kalau mau mencari bayangan kan berarti K dikali X nya Ya kan K dikali X tuh Kalau mau nyari X aksen Yaudah Kaliannya kan kita gak tau nih Kita cari Kita bisa tuliskan kayak gini K dikali X Itu sama dengan Min 2 Ya kan Bayangannya kan Min 2 nih Nah X nya kita udah punya berapa? 4 Kita gantilah X nya jadi 4 Sama dengan Min 2 Berarti K nya sama dengan Min 2 4 nya pindah ke sini Jadinya Dibagi 4 Jadi K nya sama dengan Min 1 per 2 Ya Jadi Si titik 4 Coma min 6 ini Didilatasi sebesar Min 1 per 2 Jadi titik yang X Dikali 1 per 2 Hasilnya jadi berapa? Min 2 Min 6 Dikali min 1 per 2 Jadi berapa? Jadi 3 Ya kan Min 6 Dibagi Min 2 Ya Jadinya 3 Oke Dedeh Sekarang kita ke soalan nomor 3 Disini ada titik R X, Y Didilatasikan dengan Pusat 0, 0 Dan faktor skalanya 4 Maka R aksennya Menjadi Min 12, 8 Koordinat titik R adalah Jadi yang ditanyakan adalah Titik awalnya nih Gimana cara mencari koordinat R-nya Titik R awalnya ini Kalau kita mau mencari bayangannya itu Dia itu hasil dari K dikali X Ya kan? Nah berarti Kalau mau mencari titik awalnya Tinggal diapain? Tinggal X aksen Dibagi sama K Ya Jadi X aksen itu Sama dengan K dikali X Berarti kalau mau mencari X Tinggal X aksen dibagi sama K K nya pindah Ya kan? Nah berarti Kita lihat disini Si X aksennya Min 12 Y aksennya 8 Nah Si K nya itu kan 4 Berarti X awalnya berapa? Tinggal Min 12 Dibagi 4 Ya Jadi X awalnya itu Sama dengan X aksen Bagi K Jadinya Min 12 Bagi 4 Jadi Min 3 Sudah ketemu X nya Min 3 Sekarang kita cari Y nya Cara mencari Y juga sama Tinggal Y aksen Dibagi K Ya bayangannya Dibagi dengan faktor skalanya 8 Dibagi 4 Jadinya 2 Nah berarti Koordinat titik R itu berapa? X nya Min 3 Y nya 2 Ya jadi R nya itu Min 3 3,2 Oke sekarang kita ke soal nomor 4 Disini udah ada gambar nih Di sumbu koordinat Ada suatu segitiga A, B, C Yang kemudian Ada bayangannya juga Bayangannya ada A aksen B aksen C aksen kan Nah darinya Tadinya ukurannya segini Sekarang jadi begini Jadi gede Berarti didilatasi Yang ditanyakan itu adalah Faktor skala pada dilatasi Dari segitiga A, B, C Ke segitiga A aksen B aksen C aksen adalah Nah gimana cara nyarinya? Ini kan diperbesar ya berarti Dari yang kecil gini jadi gede Cara mencari faktor skalanya Kita ambil aja Salah satu titik koordinat Bebas Mau yang A Mau yang B Mau yang C Yang misalnya Kak Kalen mau ambil yang A aja deh Yang A itu Titik koordinatnya berapa? 1,3 Ya ini 1,2,3 1,3 Oke Jadi A nya 1,3 Kita lihat A aksennya A aksennya berapa? Ini kesini nih Nah 2,1,2,3,4,5,6 2,6 Nah udah kelihatan belum berarti faktor skalanya berapa? Dari 1 ke 2 Dari 3 ke 6 Dikali berapa berarti? Dikali 2 Ya kan? Ya jadi Kak nya itu sama dengan 2 faktor skalanya Kalau misalnya kamu mau ambil titik yang lain pun Hasilnya juga akan sama aja Dua contoh Misalnya Kita ambil si B deh B itu koordinatnya berapa? Kama berapa? 2,0 Kemudian digilatasi Menjadi 1,2,3,4,4,0 Kita lihat disini 2 ke 4 berarti diapain? Dikali 2 0 dikali 2 kan juga sama aja Nol kan? Ya udah berarti Kak nya itu 2 Ya jadi sama aja Kamu mau ambil titik yang mana aja Oke jadi sekarang kita ke soal nomor 5 ya Ada suatu titik A 3,4 Digilatasi dengan pusatnya 1,2 Dan faktor skalanya adalah 4 A aksennya itu menjadi X aksen, Y aksen Pertanyaannya adalah Koordinat titik A aksennya itu berapa? Nah Ini Berarti kan pusatnya bukan 0,0 ya Berarti kita gak bisa langsung Menyari bayangannya dengan cara KX, KY Tapi dengan cara Yang satunya lagi nih Yang kedua Ya Jadi Si X aksen itu Akan sama dengan K Buka kurung X min A Ditambah A Ya Untuk Y aksennya Sama dengan K Buka kurung Y min B Ditambah B Sekarang tinggal kita masukin aja ke sini Kita input yang udah diketahuinya Pertama Dari sini dulu Untuk Knya Knya berapa? 4 4 Luka kurung Xnya 3 Min Anya itu yang ini ya Ini A Ini Bnya Berarti Anya itu 1 Ditambah 1 Jadinya 4 Dikali 3 kurangi 1 2 Ditambah 1 4 kali 2 8 Tambah 1 9 Nah sekarang untuk Y aksennya Knya kan tadi 4 Y nya itu adalah 4 Dikurangi B nya 4 Ditambah B nya Eh sorry B nya 2 ya B nya 2 Kita hitung Jadinya 4 Buka kurung 4 kurangi 2 2 Ditambah 2 4 kali 2 8 Tambah 2 10 Udah deh Berarti koordinat A aksennya itu jadi 9,10 Oke deh deh Segini dulu aja Video dari Kavale Pembahasan mengenai Diotasi Kita akan ketemu lagi Di video selanjutnya Membahas mengenai Rotasi atau perputaran Terima kasih banyak Karena sudah nonton Semoga bermanfaat Dadah